Intro Bonjour, bienvenue à Paris. Masih dengan aku Yuan, sepeda di Paris. Aku berbagi cerita tentang kota Paris. Sekarang aku lagi ada di Rue Borepark. Mau lihat pasar luak yang ada di sini. Mari kita lihat ada apa di sini. Kita tur dari pasar luak ke pasar luak ya teman-teman. Wow lucu. Buat nyimpen asesorisnya. Manekin gitu. New York tulisannya. Mereka punya apa di sana? Wow, gini situasi hari Sabtu di sini teman-teman. Setiap hari Sabtu dan Minggu situasinya seperti ini. Paris berubah menjadi pasar luak. Tas-tas kulit. Topinya 30 euroan. Pedagangnya pun cantik pakai topi. dan terserahnya. Lucu-lucu itu? Buat kabinet, buat lemari. aku pernah ketemu juga sama shawl, ini 5 euro yang aku bilang dia jual shawl palsu Fendi nya huruf E bukan huruf F dan ini 5 euro cincinnya brosnya 5 5 euro ah madame attention hampir dia menjatuhkan framenya sendiri, aku bantuin karena dia baru bawa barang naik sepeda habis gitu dia masuk ke situ nyenggol framenya itu, kalau enggak aku pegang barusan jatuh dua-duanya pecah, udah rugi dia 30 euro karena harganya aku lihat 15 euro kita lihat ada apa disini, ada tas lansel dan ini longshom longshom jaman dulu ya dan ini Jifensi lagi, tadi aku lihat Jifensi juga dan ini Jifensi lagi kenapa hari ini aku bertemu banyak barang branded Tuh sepatu cowoknya Jifensi Rada Yvesang Loran ada Celine di belakang banyak merek sepatu Celine disini ya coba kita lihat selin 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 banyak ini yang punya kayaknya penggemar Celine ada tods ini tods Tuh Christian Dio pastasnya kalau mereka jual barang branded gitu dan lokasinya dan lokasinya ada di lokasi turis pasti banyak yang beli karena turis tuh nyarinya yang begitu-begitu nyari yang bermerek-merk teman-teman ini mejanya lucu-lucu 60 euro mahal kursinya juga lucu tuh di belakang meja apa itu namanya selorot gitu 60 euro terus mereka ini jual-jual kayak gini eh ini teddy bear bukan sih teman-teman tuh siapa Lily kamu penggemar teddy bear tapi aku gak tau ini teddy bear teddy bear apa bukan vintage ya lucu aku mau lanjut tadi apa ini mereka jual ini terus bawa pulangnya gimana caranya di itu gitu ya dikirim so mereka apa gimana dan ini mejanya 10 euro doang tuh murci murah buat diatasnya nyimpen tanaman bisa menemukan anjing lagi di jalanan wah ini kursinya lucu sekali princess gak ada harga berarti mahal soalnya yang lain ada harga yang ini gak ada keren dia wow ada kaca besar sekali di belakang ini kita turun ke dalam temen-temen wow kacanya keren besar bagus bagus-bagus wow ada samurai tuh keren ya katana katakana katana apa sih aku lupa rasa jepangnya eh pedang jepangnya itu katana aduh kamu ngapain di tengah jalan sini dogi kelucu lucu wow itu lucu ini lucu yang hijau mantelnya tapi bahannya enggak waterproof jadi kalau kehujanan kalian hujan wow ada Jean Paul Gauthier paling dicari ya kalau model-model mantel kayak gitu selalu rame lihat-lihat ada mawar taneman pun ada disini oh mahal sekali 6 euro 7 euro ini teratai ya kalau kata kita mau sekali 7 euro dan ini tanaman apa 9 euroan kalau di ini apa sih katus teman-teman atau bukan 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 katus bonsai bukan ya oh iya bonsai ini kalau dirawat mungkin bisa besar ya 9 euro doang tuh teman-teman lucu oh katus di sebelah sana katus micy moss katus apa lagi nih 3,5 euroan katus micy moss mini moss miny moss bukan micy moss lucu ini kecil-kecil harus dirawat tapi sebelum dirawat udah mati duluan karena disini musimnya itu kebanyakan dinginnya daripada musim panas so bagaimana itu bebek yang lucu 12 euro mahal sekali 18 euro ini yang pink hellebong ada cemara tuh 6 euro kalian mulai tanem dari sekarang terus nanti panennya pas mau natalan beli 6 euro jadi kalian gak perlu apa namanya gak perlu beli pohon natal dalam setahun mungkin dia udah besar ya ah ini udah hanen ya segini aja pasar luaknya kok pendek sekali ah finally aku ketemu lagi ini sama fullart yang 5 euroan dan aku bilang kalau ketemu aku mau beli oke ini enakan temen-temen waktu itu aku pernah beli ya di dia ini harganya 5 euro aku beli hanya 1 dan sampai kemana-mana aku gak pernah lagi ketemu sama dia sekarang aku ketemu akhirnya ini bahannya sutra temen-temen sutra 100% sutra bonjour ini lucu ya warna coklat lucu ambil yang coklat ini wow banyak temen-temen ini bagus gak sini tuh tulisannya vintage silk aku happy banget ketemu dia vintage silk 100% Paris tuh ya aku pernah beli waktu itu udah lama aku beli terus nyari-nyari dia di pasar luak kemana kok dia gak ada dan sekarang dia ada disini mari kita cari warna lain mumpung ketemu kan ya gak karena ini motifnya lucu terus bahannya sutra mari kita aduk-aduk dulu temen-temen kalau ini mirip-mirip India gitu ya bagus mana sih ini atau ini mana lagi warnanya masa coklat semua yang bagus coklat-coklat tuh temen-temen tapi yang bagus di mukaku itu warnanya hanya coklat-coklat coklat kalau gak hitam kalau lagi tuh lucu ini warna apa sih unik gak ada abu-abu gitu atau hitam 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 oh kenapa jadi tiba-tiba ramai dan aku gak bisa kembali dong tunggu ya temen-temen aku mau milih-milih dulu ya ini lucu tapi aku gak punya baju warna gini ini ini juga ini hijau hijau ini bagus gak tapi hijau gini aku udah punya waktu itu beli di dia tapi ini bagus ya hijau warna apa sih wala ini ini warna ini mungkin bagus karena warnaku ya kayak gini aku mau cobain dulu saya mau coba saya mau coba 20 euro itu itu rue du chateau itu tidak 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 aku ingin 3 warna ini teman-teman tiga warna tunggu kayaknya aku cuma saya cuma beli 2 warna ini teman-teman ini aku mau ini aja 2 warna ini sama ini tadi aku lihat ada yang warna hijau yang ini tapi pas aku cobain kayaknya gak bagus di mukaku ini ini aku mau beli 3 tadinya tapi dia bilang tetap 5 euro satunya ya sudah kita ambil dua aja ini teman-teman nih ini sama ini tapi ini juga hijau bagus ya bisa pakai warna pink teman-teman kembali ya apa ya 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 ini ya ada warna birogini jougain ene cintik teman-teman teman-teman terpositif wadud no hahaha aku dapat ini dua pis temen temen 10 euro dapat apa namanya Shell dari bahan silk Tadinya aku pikir mau beli banyak lah Kalau ketemu dia Tapi lihat motifnya tadi sama warnanya Wow bukan warnaku sih kayaknya Mudah-mudahan nanti kalau ketemu dia lagi Lain kali dia punya warna-warna yang bagus Oke teman-teman segitu dulu Cerita Pasar Loak di Paris hari ini Terima kasih ya udah ngikutin videoku Dari awal sampai akhir Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Saluh abiantu Itu ada apa itu Ini loh yang buat pegangan lemari dapur 4 euroan Lubitsi video selanjutnya Ya udah ngomotin Terima kasih Terima kasih.